Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue, Glenn dari Sinifonia Music. Dan ini adalah DAC Dongle Tanjim Space dan Tanjim Space Light. Nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas. Music Lover, dengan berkembangnya earphone-earphone dan headphone, kita kadang-kadang ngerasa source kita itu udah tidak mencukupi lagi itu. Kadang-kadang, handphone, laptop, ataupun PC kita itu rasanya masih kurang gitu suaranya. Karena itu biasanya kalau anak-anak audio portable, itu mereka pakai alat tambahan supaya suara yang dihasilkan itu lebih bagus. Biasanya mereka pakai kayak DAP, Digital Audio Player, atau DAC. Atau kadang-kadang kita sebutnya Soundcard. Nah, DAC ini sekarang ini tambah populer Music Lover. Kalau dulu itu masih nggak banyak orang yang pakai. Biasanya yang pakai itu orang-orang yang memang khusus cari audio yang mumpuni, ataupun mungkin pro-pro audio gitu. Nah, sekarang ini udah mulai berkembang nih, DAC-DAC. Kalau dulu harganya yang bagus itu bisa harga 2 juta, 3 juta, bahkan ada sampai puluhan juta. Nah, sekarang karena sudah mulai banyak yang pakai, sudah mulai banyak yang ngerti tentang produk ini, harganya juga semakin terjangkau. Memang dulu sih sempat ada juga yang murah-murah, tapi gue sih nggak terlalu rekomendasi. Karena bunyinya tuh kayak bunyi laptop, PC, atau HP kita doang gitu. Tapi nggak sekarang, Music Lover. Ini semakin berkembang dan semakin banyak fiturnya dan sound quality-nya semakin bagus. Dan salah satu yang lagi tren sekarang, itu DAC dongle. Kenapa populer? Karena sekarang kan banyak HP yang nggak ada colokan audionya. Padahal masih banyak yang nyari colokan audio itu. Makanya DAC dongle juga semakin berkembang dan semakin banyak yang pakai sekarang. Hari ini gue akan ngebahas DAC dongle yang sangat menarik, yaitu Tanjim Space sama Tanjim Space Light. Untuk Tanjim Space, itu harganya dikisaran 1,4 juta. Sedangkan yang versi Light-nya, Tanjim Space Light, itu harganya dikisaran 600 ribuan. Fitur, spek, dan paket penjualannya secara lengkap kayak gini. Untuk fitur yang Space Light kayak gini nih, Music Lover. Chipsetnya nih, paling pertama. Ya, karena ini kan nyawanya nih dari DAC itu chipsetnya. Nah, untuk yang Space Light, sudah menggunakan CS43131. Colokan audionya, menggunakan colokan 3,5 mm. Bahannya dalam minimum alloy. Background noise-nya bahkan mendekati 0 katanya. High level-nya sampai 2 VRMS. Frequency response-nya 6 Hz sampai 85 kHz. Yang menariknya ini juga didesain, itu supaya low heat generation, alias nggak cepat panas. Dan low power consumption. Jadi dayanya kecil banget. Bikin HP kita nggak boros dong kalau kayak gini. Untuk PCM-nya sudah support 32 bit, 786 kHz. Support juga DSD256. Dynamic range-nya sampai 126 dB. Harmonic distortion-nya 0,0003%. Ini kecil banget. Untuk power-nya, 105 mW untuk 16 ohm. 98 mW untuk 32 ohm. Sedangkan fitur untuk Tanjim Space. Untuk yang Space, chipset-nya itu sama menggunakan CS43131, tapi dia menggunakan 2 chipset music lover. Untuk jack-nya, itu outputnya ada yang 3,5 sama 4,4 balance. Jadi ada 2 nih output-nya. Ini juga ada High Quality Cable Digital atau Independent Power Supply Shield. Kabelnya udah USB detachable, jadi bisa diganti-ganti kabelnya. Ada Non-Linear Volume Control Optimize. Kemudian Harmonic Distortion-nya lebih kecil lagi dibanding yang light. Ini cuma 0,00017%. Sama background noise-nya hampir 0, kecil banget. High Level, 2-4 VRMS. Frequency response-nya 6Hz sampai 85 kHz. Juga sama seperti yang light, high performance circuit. Desain low heating dan low power consumption. Support PCM, 32 bit, 786 kHz. Sama. DSD256. Dynamic range sampai 132 dB. Power-nya 230 mW untuk 32 ohm. Dan 54 mW untuk yang 300 ohm. Jadi gede banget nih. Untuk spesifikasinya, musik clover bisa bandingkan yang light sama yang space. Yang bukan light, yang non-light ya. Sekarang kita masuk langsung ke desain dan build quality-nya musik clover. Yang pertama kita bahas yang light dulu ya. Nah DAC-nya ini terdiri dari 2 bagian. Bagian DAC-nya yang dari aluminium alloy sama yang bagian kabelnya. Yang bagian DAC-nya itu ukurannya 3,7 cm. Kemudian yang kabelnya itu ukurannya 7,5 cm. Bagian DAC itu bentuknya kotak. Kemudian bagian atasnya ada tulisan tanjim. Bagian bawahnya ada tulisan space light portable DAC headphone amplifier. Kemudian bagian depan ada jack female 3,5 mm. Sedangkan untuk bagian kabelnya, itu kabel dengan colokan USB-C. Sudah gold plated. Kabelnya silver plated juga, terus di sleeve plastik, transparan. Tapi untuk yang space light ini, kabelnya itu gak bisa detachable musik clover. Jadi nyatu sama DAC-nya. Overall musik clover gue suka banget dengan desainnya. Finishingnya silver, kelihatan solid. Kemudian desainnya minimalis dan modern. Ini rasanya gue akan kasih poin tinggi deh. Untuk desain sama build-nya gue kasih poin 8. Sedangkan yang tanjim space musik clover. Sama seperti yang space light. Ini ada dua bagian. Bagian yang DAC-nya. Yang dari bahan aluminium alloy dengan finishing silver. Sama bagian kabelnya. Nah untuk bagian DAC-nya itu ukurannya 4,1 cm. Memang kalau dilihat secara dimensi, yang space ini lebih besar dari light. Tapi nih ya, menurut gue, walaupun gitu, gue masih bisa bilang ini cukup compact kok. Apalagi kalau kita bandingkan dengan DAC-DAC dongle yang lain. Bagian atasnya ada tulisan tanjim. Kemudian bagian depannya ada kaca transparan. Ini gue suka banget. Jadi kita bisa lihat dudalaman dari sirkuit-sirkuitnya. Ini keren banget menurut gue. Kemudian di bagian bawah dari DAC-nya itu ada tulisan space portable DAC headphone amplifier. Bagian depannya ada jack female 3,5 mm. Dan 4,4 mm balance. Di bagian samping ada pengaturan volumenya, ada 2 tombol. Bagian atas ada konektor USB-C. Untuk bagian kabelnya sendiri, yang bisa detachable ini, ini USB-C itu USB-C. Terus udah gold plated, kabelnya silver plated di sleeve plastik transparan. Gue pribadi, untuk desain sama buildnya yang space ini, tanjim space, ini gue suka banget. Modern, minimalis, plus ada kaca-kacanya itu kata gue keren banget sih. Ini salah satu DAC dongle yang paling keren menurut gue. Gue kasih poin 9 untuk DAC dongle ini. Kita langsung masuk aja ke sound quality-nya musical lover. Karena ini bagian yang paling penting. Kita mulai dari yang tanjim space light dulu ya. Pas gue dengerin, yang gue notice, ini kecil-kecil cabai rawit musical lover. Powernya gede banget. Jadi, bodi boleh kecil. Tapi, kalau kita dengerin suaranya, mantep. Terus yang gue suka, karena powernya gede, otomatis kan aspek-aspek suaranya itu akan naik semua. Ini satu poin yang penting buat DAC dongle ini. Kita mulai dari tuning suaranya ya. DAC-DAC sebenernya, menurut gue gak terlalu banyak kolorasi. Dan, tanjim space light ini juga memang seperti itu. Gak terlalu rame lah kolorisinya ya. Cukup natural, cukup balance gitu. Ya, bass-nya pas-pas aja, bukan yang bumi yang gede, bukan. Malah cenderung cepet, tapi gak tipis. Mid-nya cukup di tengah, cukup intimate, posisinya juga bagus gitu. Ya, cukup balance lah. Nah, untuk treble-nya, ini tipikal treble yang open airy. Ya, memang agak sedikit extend menurut gue, tapi oke lah. Nah, bagian yang menarik itu bagian teknis suaranya. Karena kalau kita ngebahas DAC, yang paling penting itu memang teknis suaranya music lover. Ya, seperti tadi gue bilang, kalau tuning itu relatif mereka gak terlalu banyak kolorasi. Tapi teknisnya ini yang sangat istimewa. Atau yang di-highlight untuk DAC-DAC yang bagus. Dari detail sama resolusinya. Untuk tanjim yang light ini, ya, space light ini, ini termasuk bagus. Apalagi untuk kelas 600 ribu. Ini beyond ekspektasi gue nih. Detailnya jelas banget, micro detail keluar, clear jernih. Terus resolusinya juga bagus music lover, gambarnya jelas banget. Soundstage, presisi, pinpoint, arah suara, itu semua sesuai. 3D imaging menurut gue ini cukup lega. Ya, wide-nya cukup dapet, depth-nya sama height-nya juga oke. Sedangkan untuk separasi instrumen. Untuk kelas DAC yang 600 ribuan, termasuk istimewa. Benar-benar kepisah, benar-benar jelas banget karakter dari instrumen-instrumen yang kita dengerin. Nah, bagian ini juga nih yang istimewa nih. Transient yang music lover. Presisi, responsif, cepat, ini oke banget. Sedangkan untuk dynamic range, ini termasuk bagus. Suara kecil, kedengaran dengan jelas banget. Suara keras, juga masih kekontrol. Noise floor, nah ini istimewa juga. Clean, bersih, black background. Sedangkan, sound quality untuk yang tanjim space. Nih, harganya memang lebih dari 2 kali lipat. Ya, harganya di kisaran 1,4 lebih kan. Dan memang, kualitas suaranya juga lebih mumpuni menurut gue. Sebenernya pas gue pertama kali colok, gue agak kaget. Karena pas gue dengerin, loh kok suaranya kecil banget gitu, yang space ini. Harusnya kan ini kan kelasnya lebih tinggi. Kenapa malah powernya kecil? Ternyata enggak. Ternyata mereka memang ada pengaturan volume yang memang dibikin standar itu dari yang kecil. Jadi mungkin pas kita colok, enggak langsung gede gitu. Jadi kita bisa ngatur volumenya dengan smooth, dengan halus. Dan range-nya itu gede. Jadi dari yang kecil sampai yang gede. Eh, lagian ini kan ada gain boostnya masih clever. Jadi kita bisa ngatur yang low gain atau yang high gainnya. Cara penggunaannya itu pencet di tengahnya, dua-duanya kayak gini. Plus kita bisa ngatur volumenya juga dari HP kita. Ini bisa ngangkat sampai 300 ohm loh. Jadi powernya sebenernya gede banget. Setelah gue ngatur volumenya dengan pas, yang gue notice pertama kali, resolusinya bagus banget music lover yang tajim space ini. Tapi nanti kita akan bahas detailnya ya di teknis suara. Karena gue mau bahas tuning suaranya dulu. Untuk tuningnya sebenernya sama kayak yang light. DAC, apalagi DCA dongle gitu, enggak terlalu banyak kolorasi. Jadi mereka cukup balance, cukup natural, cukup plain gitu. Bassnya cukup, ada bassnya deep, enggak over, cepet gitu, kualitasnya bagus. Nah itu kayak gitu gitu biasanya tuning suaranya. Midnya cukup di tengah, tapi memang sedikit agak beda nih antara yang light sama yang space. Yang space biasa, yang bukan yang light, itu gue ngerasa sih vokalnya sedikit agak lebih mundur. Kalau menurut gue ini kesanannya jadinya lebih natural. Ya gue pribadi lebih suka sama yang space ini. Sedangkan untuk treble-nya, dua-duanya masih oke. Sama-sama extend, stringnya dapat, crispnya dapat, open airy gitu kerasanya. Nah yang menarik, teknis suaranya, detail, clarity-nya, meningkat music level daripada yang space light. Bener-bener lebih jelas lagi, lebih clear lagi. Resolusinya juga lebih padat, lebih solid, lebih jelas. Gambar suaranya bener-bener apa ya, real banget gitu. Sedangkan untuk soundstage-nya, pinpoint, arah suara, semuanya oke. Presisi sesuai dengan tempatnya masing-masing. 3D imaging, gue juga ngerasa yang space sedikit lebih spacing, alias sedikit lebih lega gitu. Jadi lebih dapat wide-nya, depth-nya sama height-nya juga lebih dapat di yang space. Separasi. Nah separasi instrumen, ya karena memang lebih mahal dan teknisnya juga kerasa lebih meningkat. Yang space, lebih kepisah lagi musik lover, lebih jelas lagi karakter dari masing-masing instrumen yang kita dengerin. Transient-nya, udah jangan ditanya transient-nya. Bagus, bener. Presisi, responsif, cepet. Dapat banget deh untuk yang space ini. Untuk dynamic range-nya, dynamic range, suara kecil, jelas banget. Gak ada frekuensi yang hilang, dapat semuanya. Suara gedenya juga tetap terkontrol. Jadi masih mirip lah sama yang light. Untuk noise floor, gue akuin memang yang space ini lebih black background lagi. Lebih clean, lebih bersih. Oh iya musik lover, gue juga nyobain jack balance 4,4-nya. Yang gue notice, yang pertama power-nya lebih gede. Kemudian yang kedua, lebih clean, lebih bersih lagi, lebih black background, dan clarity sama resolusinya meningkat lagi. Sedangkan untuk tuning suaranya, gue ngerasain nih ya, yang 4,4 kayaknya mid-nya sedikit lebih maju. Jadi kalau kita bandingkan sama yang jack 3,5-nya, jack 3,5-nya kan kerasa agak sedikit mundur tuh. Nah yang 4,4-nya ini jadi lebih maju. Vokalnya juga kerasa lebih intimate jadinya. Kesimpulan akhirnya nih musik lover. Tanjim, space, dan space light ini, Kayaknya musik lover bisa pertimbangkan nih. Untuk musik lover yang mungkin budgetnya gak terlalu besar, Tapi pengen ningkatin kualitas suara HP-nya, PC-nya, ataupun laptop-nya, Plus gak terlalu butuh colokan 4,4 balance, Gue rasa space light ini bisa jadi opsi utama musik lover. Tapi memang, kalau musik lover memang mencari experience sound quality yang lebih baik, Plus musik lover mungkin sudah mulai main dengan jack audio 4,4 balance, Rasanya gue bisa rekomendasi langsung ambil ke yang tanjim space aja. Karena memang kualitas bunyinya benar-benar mengumpuni musik lover. Tapi kan itu pendapat gue. Bagusnya sih musik lover, cobain sendiri, audisi sendiri, Dan pastikan selalu percaya sama kupin sendiri musik lover. Kayaknya itu aja dari gue hari ini musik lover. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, Dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah! Sub indo by broth3rmax